Intro Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara Pemirsa meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Peduli buku dan mau berkunjung ke perpustakaan Menjadi budaya yang terus digiatkan Meski indeks kegemaran membaca atau IKM masyarakat Banten Cukup tinggi ya ini 58,77 atau urutan ke-9 nasional Namun indeks pembangunan literasi atau IPL Banten Masih menempati urutan ke-5 terbawah Dalam upaya mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan minat baca Dan budaya literasi, dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten Mengembangkan perpustakaan digital hingga ke desa-desa Sehingga kemalasan masyarakat untuk datang ke perpustakaan Tak lagi menjadi kendala untuk mendapatkan pengetahuan Untuk mengupas semua itu di studio Jawa POS TV sudah hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Bapak Usman Asidiki Kohara Assalamualaikum Pak Usman Waalaikumsalam Pak Gimana sehat? Alhamdulillah, terima kasih juga diundang ke sini Pak Usman sekarang merangkap jabatannya? Ya, sudah berapa tahun ini Wah, jadi sekarang selain dari di perpustakaan juga di? Saya inspektor daerah Provinsi Banten Pak kita untuk sekali ini tentang temanya perpustakaan digital rambah desa Nah, tapi sebelum ke tema itu Saya ingin, orang kan taunya kalau dinas perpustakaan urusan buku doang Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan dinas perpustakaan dan kearsipan daerah itu Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya Memang secara umum Orang mengahami perpustakaan itu terkait dengan buku teks Yang sebenarnya teks Itu tidak disalahkan juga Karena memang kan perpustakaan adalah rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk Yang dibuat oleh pemerintah daerah Jadi gini Perpustakaan itu adalah salah satu wahana Untuk meningkatkan kecerdasan keberdayaan Jadi perpustakaan adalah institusi, pengelola karya, tulis, karya, cetak dalam sitem baku Dalam rangka meningkatkan kecerdasan keberdayaan Dua poin ini yang pentingnya Jadi secara umum orang mengahami perpustakaan adalah kumpulan buku Kumpulan buku Kumpulan buku dimanapun ketika kuliah kita buku Kemudian dulu pustakawannya itu ya Saya sekali kuliah juga yang serius, berkacamata Kadang rada jutek gitu kan Itu dianggap sesuatu yang tidak menarik Termasuk orang di perpustakaan itu Yang kerja di perpustakaan dianggap Kutu buku, kacamata tebal gitu Itu bagus Kalau yang dibuang dari tempat yang lain Kalau di dinas itu ya buangan gitu Dinas yang mungkin kurang menarik gitu ya Padahal disitu tadi itu Bahwa perpustakaan itu jadi pengelola karya tulis, karya tetak dalam sitem baku Dan mereka meningkatkan kecerdasan keberdayaan Dua aspek Cerdas berarti secara intektual Jadi kami memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat Dengan layanan perpustakaan yang ada pada kami Supaya orang memiliki kecerdasan dan keberdayaan Dan sekarang berkembang lagi Kita pahami tadi yang sudah dihampilkan Bapak Bahwa orang melihat perpustakaan yang sifatnya buku itu sudah sangat tidak menarik Orang datang itu hanya bolak-balik-bolak-balik gak dibaca juga gitu Karena apa era digitalisasi Orang sekarang pengennya yang online-online gitu lah Kemanapun pergi bisa baca Belanja aja online Nah itu maka kami juga mengembangkan itu Jadi selain layanan yang bersifat tadi buku tech Kemudian juga ada lain multimedia kami Jadi menyediakan itu Yang ini yang stay di dinas perpustakaan kami sediakan itu Jadi bagi para pemustaka pengunjung pemustaka Yang tidak membawa laptop dan layanannya Kami sediakan ruangnya lain-lainnya Gratis ya tidak bayar Kemudian selain itu ada layanan berkunjung namanya Dari sekolah mulai TK sampai pernah majus taklim Itu biasanya memang masih pada konteks membaca secara tekstual tadi Sambil dikasih kita ketahui bahwa Perpustakaan itu hadir tadi untuk cerdas dan memberdayakan Itu yang paling penting bagi kami Tapi mungkin juga banyak keluhan dari beberapa pihak Bahwa sudah mungkin kurang menarik lagi gitu Dengan era digital tadi ya Orang sudah beli makanan aja dari rumah Dari rumah Tidur udah nyampe Nah kami juga itu tadi Layan multimedia Dan kemudian kami mengembangkan layanan Kan ada di perpustakaan ada mobil perpustakaan keliling Kami juga ada mobil pintar Apa tuh? Internet dan film keliling Di situ fasilitas internet dan film keliling Yang dimanfaatkan oleh siapapun di situ Baik dalam rangka manfaatkan yang koleksi yang data Atau kemudian sambil berjalan di seluruh wilayah provinsi Banten ini Melakukan pendampingan pada perpustakaan daerah Kabupaten kota atau perpustakaan sekolah Oh jadi memang dinas perpustakaan provinsi itu Menjadi ngeling gitu? Secara langsung tidak Artinya ada koordinasi antara kebupaten kota Pendampingan Bahkan dengan perpustakaan sekolah Tapi di sisi lain kami memberikan layanan Kepada seluruh unsur masyarakat Dengan berbagai macam profesinya Tadi tuh bisa sekolah boleh Kemudian desa juga Kami ada pendampingan dulu Sering waktu itu ada ketika ada lomba Perpustakaan desa Ya kami ada di mana-mana Sama pandai gelang ujung Itu sana jadi Karena sekali lagi bahwa Tugas kami ini adalah bagaimana Membuat minat baca itu Meninggi Meninggi Di seluruh Karena itu ada indeks pembangunan literasinya Indeks minat bacanya Ukurannya seperti itu Itu juga harus dilakukan dengan Memang harus berkolaborasi Pak Betul 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 Karena sekali lagi bahwa Melakukan layanan perpustakaan itu Tidak sebagaimana eksotisnya mungkin Orang bawa bantuan Uangan Semua Jadi di premorang itu Perpustakaan Sepi Terus baca tulis Terus digambarkannya Pustakawannya yang udah sepuh Awalnya kami Waktu saya hadir Pertama itu ada dua Pustakawannya sepuh Arsiparisnya sepuh Dan orang itu biasanya Yang paling parah lagi Ada persepsi bahwa Yang dibuang Itu yang Ya kalau di pemerintahan Seperti itu Di 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 Padahal Ketika orang tahu Di situ bahwa Sekali lagi Bahwa perpustakaan Adalah urusan wajib Ya urusan wajib Walaupun ada buntut Non pelayan dasar Orang melihat bahwa Non pelayan dasar yang dilihat Tetapi harus dilihat bahwa Itu urusan wajib Jadi maka kami Punya kewajiban Untuk memperkuat Dengan Memperkuat literasi Baik literasi dasar Baca, tulis, berhitung Dan seterusnya Sekarang Kami juga Ketika melihat persepsi Seperti itu Secara nasional Pusat maupun daerah Dikembangkan Dan namanya Transformasi perpustakaan Berbasis inklusi sosial Jadi perpustakaan Yang Inklusif Tidak hanya kemudian Satu proyek Bawa nomenat Seperti itu Tapi disitu bahwa Ada sesuatu yang Memberikan dampak Manfaat Kepada masyarakat Dengan cara apa Misalnya Dalam Konteks bedah buku Beda bukunya harus jelas Misalnya Beda buku tentang Mengolah limbah Waktu itu Tematik ya Tematik ya Tematik Apalagi ada dengan konsep Apa dengan Arahan Pak Gubernur Reformasi Birokrasi Berdampak tematik itu Maka Inas Pustakaan Unggulannya Di TPBS Transformasi Perpustakaan Berhasil inklusi sosial Misalnya bedah buku Dengan daur ulang Keluar produknya Bedah buku Tentang Makanan ya Dikemas Namanya Kacang lupa kulitnya Waktu di Surabaya Berkacang dikupas Kulitnya dilepas Kacang lupa kulitnya Kemudian yang waktu itu Di Tangerang Mengolah limbah Pabrik Yang bekas Ini Menjadi Bahan-bahan Yang bermanfaat Pak Usman Menarik Tapi kita harus Jika dulu Pemirsa Tetap di Bumi Jawara Dalam tema Perpustakaan Digital Rambah Desa Bersama Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan ini Ingin menyampaikan Harapan kepada Seluruh masyarakat Banten Untuk berkunjung Ke Perpustakaan Daerah Provinsi Banten Mari Kita Perkuat Literasi Di Banten Dan Dengan Literasi Berdaya Dengan Buku Ayo membaca Kita Sejahtera Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Nana Amdan Dalam program Bumi Jawara Masih bersama Pak Usman Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten Kalau ngomong Perpustakaan Tentu ada Pustakawan Ngomong kearsipan Berarti ada Aarsiparis Berapa tenaga Yang dimiliki Pemprov Banten Kalau yang Pustakawan 13 15 Melayani 15 orang Melayani 13 juta Saya kebalik 13 juta 15 Melayani 13 juta Pustakawan itu Tapi Bisa Apa yang bisa Mendorong Kecepatan Selain ada Namanya fungsional Pustakawan Ada tenaga Perpustakaan Jadi kami Juga ada Tenaga kerjaan Tenaga Perpustakaan Yang mungkin Itu honorer Yang pegawai Yang bukan Tadi Fungsional Kami memanfaatkan Seoptimal Terutama Dalam Pelayanan Mobile Apa Jadi Mobil Perpustakaan Keliling Mobil Pintar Disitu Mobil Pintar Isinya Buku Jadi pada Honorer Juga Kami Manfaatkan Kalau mobil Itu Keliling Ke Desa Desa Keseluruh Bila Jadi Kalau Saya Pernah Merasakan Sampai Kesik Segala Pelayanannya Seperti Pelayanan Hanya Baca Buku Pelayanan Awal Memang Baca Jadi Begitu Datang Mungkin Di Desa Selama Ini Jauh Dari Perpustakaannya Di kabupaten Itu Senang Sambil Dongeng Artinya Sebetulnya Minat Bacanya Tinggi Cuma Akses Terhadap Buku Yang Jadi Kalau Dikatakan Minat Baca Rendah Itu Memang Kurang Pas Sebetulnya Akses Terhadap Bahan Bacaan Itu Akses Terhadap Bacaan Memang Jadi Koleksi Sebenarnya Dari Tindak Lanjut Yang Dilakukan Perpustakaan Dengan Pusnas Kami Melakukan Ibanten Jadi Intinya Kesatuan Koleksi Dengan Yang Ada Di Seluruh Bantan Tapi Yang Paling Menyatukan Itu Adalah Dengan Batu Pustaka Bantan Satu Pustaka Jadi Kami Saya Minta Untuk Ada Pertemuan Bersama Sehingga Seluruh Koleksi Itu Masuk Dalam Bantu Pustaka Dengan Prinsip Bukan Menguasai Tapi Memiliki Entah Ini Punya Kabupaten Tapi Memiliki Semua Semua Memiliki Koleksi Itu Kalau Di Kabupaten Kota Memang Sudah Digitalisasi Kalau Semua Belum Beberapa Daerah Juga Keterbatasan Secara Finansial Juga Juga Mungkin Dukungan Dari Pimpinan Juga Sekali Lagi Ini Bukan Sesuatu Yang Menarik Penting Sekali Jadi Sehingga Mungkin Kepala Daerah Apalagi Kepala Daerah Yang PAD Rendah Kan Konsen Bukan Bukan Kesitu Tapi Beberapa Daerah Yang Memiliki Literasi Yang Kuat Lebak Murtatuli Itu Bagus Juga Tergantung Sebetulnya Pada Satu Ketika Siapa Yang Menjadi Pimpinan Membawa Kemana Karena Saya Maaf Ya Di awal Kemen Udah Pak Usman Jangan Pusing Pusing Kan Kita Dibuang Dulu Waktu Awal Padahal Salah Dari Itu lah Berkembang Semuanya Bawa Kita Jadi Sebetulnya Kalau Bersyukur Bersyukur Maka 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 Ini Kan Melaikin Sakarto Belajari Dan aku Bersyukur Tambah Nikmat Jadi Program Utama Daripada Dinas Perpustaka Dan Kearsipan Provinsi Banten Itu Yang Tadi Program Unggulannya Yang Unggulannya Sebenarnya Kan Dasarnya Penguatan Literasi Penguatan Literasi Pembangunan IPLM Tapi Itu Tidak Kan Berkembang Ketika Kita Melaksanakannya Secara Konvensional Hanya Bukalapak Kemudian Mengharapkan Orang Datang Memang Layanan Berkunjung Jadi Setiap Itu Hari Datang Dari TK Dari SD Ada Juga Dari Majis Taklim Jadi Memang Tapi Saya Menarik Ini Lagi Tadi Kan Bilang Bahwa Ada Layanan Mobil Keliling Perpustaka Dan Itu Ketika Kedesa Peminat Banyak Apakah Memang Hanya Hanya Itu Saja Atau Memang Ada Bagian Lain Sehingga Mereka Menarik Pertama Kehadiran Sudah Menarik Kehadiran Mobil Sudah Menarik Apalagi Tambah Layar Di Atas Yang Di Tempat Inling Tadi Internet Film Keling Itu Yang Rame Pak Oke Karena Itu Puter Film Itu Salah Satu Layanan Mendekatkan Mereka Pertama Itu Bahwa Mereka Mengenal Perpustakaan Dulu Kemudian Menciptakan Perpustakaan Karena Kita Langsung Wajar Bagaimana Ini Pustakuan Ceramah Seperti Ini Mengedukasi Secara Verbal Itu Agak Agak Susah Walaupun Kadang Ketika Mobil Pintar Dan Mobil Perpustakaan Keling Jajar Yang Rame Yang Mobil Pintar Jangan Jangan Cuma Itu Apa Main Game Itu Karena Ada Internet Itu Memanfaat Internet Nya Juga Bermain Itu Tapi Pada Intinya Bagi Kami Mereka Sudah Sudah Luar Biasa Untuk Menjadi Salah Satu Instrumen Untuk Mendekati Pada Mereka Terutama Untuk Generasi Muda Kan Sekarang Di Desa Sekolah Perpustakaan Itu Melupakan Bagian Integrasi Tadi Dalam Pengertian Kalau Perpustakaan Sola Punya Entitas Dengan Dindik Kita Melakukan Koordinasi Kolaborasi Karena Di Tingkat Sekolah Ada Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional Yang Memilih Menyeleksikan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten Jadi Salah Satunya Juga Kenapa Salah Satunya Bagaimana Kita Mengedukasi Peserta Perpustakaan Didik Melalui Lembaga Dinas Didik Karena Dinas Perpustakaan Terbatas Untuk Masuk Ke Area Sekolah Sekolah Walaupun Kami Ada Gebiar Baca Jadi Kami Ada Kegiatan Gebiar Baca Itu Ke Sekolah Sekolah Keliling SD SMP SMA Kalau Ini Kewenangannya Lagi Kalau Gebiar Baca SMA SMA Kewenangan Provinsi SMA SMK Itu Keliling Jadi Namanya Gebiar Baca Kemudian Ada Juga Program Literasi Masyarakat Itu Kedesa Jadi Berkerjasama Dengan DPRD Misalnya Kedesa Kedesa Tentu Melakukan Edukasi Masyarakat Bagaimana Masyarakat Itu Bisa Kemudian Peduli Terhadap Perpustakaan Dan Melihat Pentingnya Perpustakaan Jadi Klinik Kalau Dari Kan Ada Juga Apa Namanya Yang E-Purpose Itu E-Pusnas E-Pusnas Kalau Dari Akun Yang Ada Berapa Juta Orang Yang Mendaktar Yang Di Perpustakaan Nasional Yang Adanya E-Banten E-Pusnas Apa E-Banten E-Banten Koleksi Sekitar Ada Sejuta Belum 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 Karena memang baru ya Kita luncurkan baru Ya E-Banten ada Sekitar Tiga ribu Tiga ribu Ya Dalam Berapa Lama Sudah 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 Berapa Lima Tahunan Masih Sedikit Juga Jadi Itu Sebenarnya Apa Jadi Apa Yang Di Perpustakaan Nasional Kami Breakdown Kita Lakukan Di Saja Kan Koleksi Bukunya Kan Yang Di Perpustakaan Yang Di Banten Berbeda Misalnya Kalau kita Membaca Ingin membaca Budaya Tentang Banten Adanya Di Perpustakaan Banten Mungkin Ada Bahal Yang Gitu Dan Banyak Juga Kearsipannya Misalnya Di Artepak Dan Sebagainya Kan Ada Di Banten Kalau Ini Urusan Yang Berbeda Urusan Perpustakaan Kearsipan Sendiri Jadi Kalau Perpustakaan Fokus Pada Peningkatan Literasi Masyarakat Kegemaran Membaca Seperti itu Kalau Di Kearsipan Terkait Tata Kelola Ada Kaidah Arsip Bilang Aset Melayang Kalau Di Perpustakaan Memang Kami Fokus Pada Untuk Meningkatan Tadi Indeks Literasi Masyarakat Peningkatan Pemudaian Gembaran Baca Disitu Nah Kami Sudah Ada Program Yang Gembar Baca Itu Dengan Kesekolah Memang Walaupun Kenapa Di Sekolah Karena Ternyata Sekolah Di Kelas Pulang Ada Tambahan Disitu Dengan Menghadirkan Siapa Saja Bapak Nanti Boleh Hadir Biasanya Dengan Duta Baca Ada Duta Baca Indonesia Kang Lagong Ada Duta Baca Banten Ada Jadi Untuk Memperkuat Itu Ada Duta Baca Banten Kang Rahmat Hel Di Oke Pak Usman Kita Jedah Dulu Pemirsa Tetap Di Bumi Jawara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Kesempatan Ini Ingin Menyampaikan Harapan Kepada Seluruh Masyarakat Banten Untuk Berkunjung Ke Perpustakaan Daerah Banten Mari Kita Perkuat Literasi Di Banten Dan Dengan Literasi Berdaya Dengan Buku Ayo Membaca Kita Sejahtera Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Dalam Program Bumi Jawara Dalam Tema Perpustakaan Digital Rambah Desa Disamping Saya Masih Tetap Bapak Usman Asidiki Kohara Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Koleksi Buku Baik itu E-book Maupun Hard copy Masih Tentunya Salah satu Andalan Dari Apa yang Disajikan Perpustakaan Kalau Banten Punya berapa Sekarang Ada Sekitar 16.000 Judul Dengan Masing-masing Biasanya Gini Yang Hard copy Yang Hard copy Kalau Di E-book Ada E-Banten 30.000 30.000 Dengan E-Banten Nah Kemudian Kami Salah satu Upaya Untuk Menambah Koleksi Itu Dengan Menggabungkan Diri Menggabungkan Kolaborasi Dengan Kabupaten Kota Dengan Batu Pustaka Banten Satu Pustaka Seluruh Koleksi Dikabung Di situ Seluruh Kabupaten Kota Dan Provinsi Karena Salah satunya Untuk Tujuan Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Dan Kemudian Kegemaran Baca Masyarakat Apa Upaya-upaya Yang dilakukan Selain Dari Digitalisasi Apa Yang dilakukan Untuk Mengangkat Itu Satu Yang Konvensional Dan Masih Beraku Dan Masih Ramai Itu Layanan Berkunjung Layanan Berkunjung Jadi Dari Sekolah Majus Taklim Apa Semua Pokoknya Yang Bagi kami Harus Mengenal Dan Kemudian Memanfaatkan Itu Tapi Yang banyak Anak Sekolah Supaya Menarik Mereka Datang Itu Apa Biasanya Anak Anak Itu Kalau Yang TKS Itu Kan Dikasih Biasanya Gini Kan Konsepnya Saya Kembangun Namanya Konsep Rekreasi Odukatif Jadi Perpustakaan Rekreasi Kalau Orang Rekreasi Senang Tapi Kalau Belajar Pusing Kita Belajar Yuk Rekreasi Biasanya Mereka Datang Kan Disitu Ada Arena Bermain Jadi Kami Siapa Yang Sudah Ke Perpustakaan Bermain Ada Mandi Bola Yang Buat Yang TK SD Itu Tapi Gini Mereka Harus Baca Dulu Baru Memanfaatkan Itu Seperti Juga Ketika Anak-anak Sekolah Memanfaatkan Layanan Multimedia Tadi Kami Ada Laptop Disediakan Jadi Yang Gak Punya Itu Udah Disediakan Tapi Mereka Harus Baca Dulu Baru Manfaatkan Gratis Kemudian Bagi Pihak Pihak Biasanya Yang Peneliti Atau Banten Corner Andalan Banten Corner Itu Kebantenan Banten Corner Pojok Kebanten Jadi Koleksi 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 Bapak Ada Bisa Bisa Kami Melihatkan Bapak Ada Koleksi Sehingga Biasanya Disitu Orang Yang serius Meliti Atau Lagi Skripsi Lagi Tesis Lagi Diseptasi Kemudian Yang Paling Sebetulnya Menarik Perhatian Orang Itu Pemanfaatan Internet Tadi Jadi Anak Mahasiswa Ya Manfaatkan Lagi Bikin Tugas Tapi Yang penting Mereka Hadir Dan Melihatkan Perpustakaan Dan Akhirnya Juga Melihat Buku Koleksi Kami Ini malu Malu Sampai Sini Cualah Cuma Main Game Kan Jadi Main Game Sekalian Kelihatan Skripsi Lama Lama Tidak Diusir Jadi Program Tadi Apa Program Andalan TPBS Transformasi Perpustakaan Berhasil Inklusi Misalnya Tadi Misalnya Bedah Buku Tentang Pas Bunga Produknya Ada Itu Lokasinya Di Perpustakaan Atau Datang Ketempat Tempat Ada Di Kami Jadi Satu Momen Terentu Mengadakan Tadi Benda Buku Yang Kaitan TPBS Itu Setelah Digitalisasi Itu Kunjungan Terhadap Perpustakaan Konvensional Artinya Membaca Han Kopi Masih Tetap Sama Atau Berkurat Masih Banyak Jadi Orang Nongkrongnya Juga Mau Di Keren Nongkrongnya Di Perpustakaan Kalau dia Di rumah Sendiri Nongkrong Di Kafe Mahal Mereka Sambil Diskusi Pacaran Jadi Disitu Disiapkan Lesehan Kemudian Lihat Rak Bukunya Yang Serius Di Ruangan Banten Korner Tadi Kan Sendiri Diam Berdua Sangat Serius Disitu Juga Banyak Mungkin Sejarah Yang Dilihat Itu Gambar Gambar Sejarah Di Provinsi Bantan Perjalanan Provinsi Bantan Dan Lain Kemarin Kan Kayak Kabupaten Serang Melaunching Perpustakaan 100 Perpustakaan Digital Desa Nah Itu Ada Memang Bekerjasama Atau Memang Itu Bagian Dari Program Atau Memang Link Seperti apa Itu Memang Dilakukan oleh Kabupaten Kabupaten Serang Karena Emang Satu Kabupaten Emang Bagus Jadi Kabupaten Serang Ini Terutama Yang Baruni Ya Pak Karena Beda-beda Jadi Beda-beda Kebijakan Yang Sebelumnya Ada Berapa Kota Pak Usman Kita Dibuang Ini Pak Yang Kabupaten Serang Itu Hebat Dia Ketika Maaf Ya Orang Kalau Ditempat Dinas Pustakaan Persepsinya Itu Dibuang Dibuang Makanya Kan Bagus Ini Dia Bersemangat Dan Disupport Ibu Bupati Ruang Lingkup Memang Dengan Kabupaten Di era Sekarang Ini Perpustakaan Kearsipan Juga Merupakan Kalau Tidak Melakukan Digitalisasi Agak Kesulitan Dalam Merambah Apalagi Kan Kalau Kita Ngomongin Generasi Z Apalagi Generasi Alpha Kan Udah Kayaknya Lihat Han Kopi Itu Udah Mulai Pusing Pengennya Seperti Itu Memang Sudah Keluar Dari Literasi Dasar Baca Tulis Berhitung Keluargaan Itu Sekarang Sudah Dikembangkan Literasi Untuk Kesejahteraan Sebuah Konsep Baru Tadi kan Baca Tulis Berhitung Keluargaan Bahwa Perustakaan Institusi Pengurangan Cetak Dalam Raka Cerdas Berdaya Tapi Berdayanya Selama ini Agak Kurang Sehingga Dikembangkan Program-program Dari pusat Maupun Ke daerah Tentang Bagaimana Keberadaan Perustakaan Itu Memberi Dampak Tadi Dampak Yang Nyata Misalnya Tidak Bedah Buku Tidak Hanya Bedah Buku Tapi Dari Bedah Buku Ada Produk Yang Bisa Didapat Kalau Bedah Buku Itu Bukunya Memang Sudah Ada Di Perpustakaan Atau Memang Buku Terbitan Baru Atau Memang Ada Program Untuk Tadi Yang Inklusi Itu Kalau Bedah Buku Pertama Itu Program Dari Kami Memang Kita Bedah Buku Yang Terentu Yang Kedua Apresiasi Terhadap Penulis Yang Kan Ada Serah Simpan Karya Tak Rekam Jadi Kalau Penderbit Dia Kalau Menderbitkan Buku Itu Harus Ada Yang Diberikan Kepada Pemprov Nah Apresiasi Terhadap Itu Biasanya Kami Bedah Jadi Sepertinya Sesuatu Yang Menarik Dia Berbedah Bukunya Buku Sama Dengan Promosi Juga Dan Sebetulnya Agar Mereka Sadar Tenang Undang Serah Simpan Karya Ketak Rekam Tentu Bahwa Kita Penderbit Harus Menyerangkan Dua Di Provinsi Satu Di Perusahaan Oke Pak Usman Kita Jeddah Dulu Pemirsa Masih Tetap Di Bumi Jawara Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan ini Ingin menyampaikan Harapan kepada Seluruh Masyarakat Banten Untuk Berkunjung Ke Perpustakaan Daerah Perpustakaan Banten Mari Kita Perkuat Literasi Di Banten Dan Dengan Literasi Berdaya Dengan Buku Ayo Membaca Kita Sejahtera Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Nana Amdam Dalam program Bumi Jawara Dengan tema Perpustakaan Digital Rambah Desa Pak Usman Kalau tadi kan Apa Koleksi E-booknya Masih Sedikit Berapa Kalau Secara E-book Di Banten Kami Untuk Perpustakaan Banten 3.296 Judul Kemudian Ada koleksi SD Ada 16.510 Ada koleksi SMP Koleksi SMA Jadi kemudian Jumlah konfesional Lain-lain Yang Kalau digabung Ada 42.305 42.135 Judul Kemudian Di anggota Perpustakaan kami Ada 69.213 Sekian Anggota 16.000 Mungkin Untuk Wilayah Banten Masih Terlalu sedikit Dari 15 juta 15 juta 15 juta Nah Tentu ada target Di tahun ini Capaan Di E-book Seperti apa Dan kenapa Masih Masih sedikit Sepertama Lagi Bahwa koleksi Ini Masih termasuk Barang yang Hal Artinya Untuk Pembelian koleksi Dengan Anggaran Yang ada Walaupun Sekali lagi Terima kasih Sudah disupport Anggaran Dana Tapi kan Kami juga Mahami Bahwa Pemprov ini Juga Banyak Yang Fokus Pada Kemudian Kemudian Ekstrim Kemudian Stunting Gigi buruk Seperti itu Jadi lebih Pelayanan Dasarnya Karena Perpustakaan Kan Non Pelayan Dasar Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Tapi Urusan Wajib Juga Urusan Wajib Tapi Dan kami Mengembangkan Dengan Segala Upaya Yang Bisa Kami Lakukan Dengan Berkolaborasi Dengan Rupu Kota Juga Bagaimana Tadi Karena Perpustakaan Tadi Untuk Serdas Dan Berdaya Ada Tidak Target Tahun Ini Harus Sekian Buku Target Untuk Jadi Di Koleksi E-book Oh Yang E-book Yang E-book Ya Jelas Pengennya Bisa Dua kali lipat Dari yang Sekarang Atau Judul Juga 10 ribu Kalau Bisa Karena Perpustakaan Itu Seribu Judul Sudah Cukup Tapi 10 ribu Sehingga Koleksinya Bisa Menuhi Semuanya Tapi Untuk Menuhi Itu Tadi Tadi Dengan Ada Kami Program Silang Layan Silang Pinjam Pakai Koleksi Oke Jadi Itu Salah Satu Yang Kemudian Orang Pinjam Sudah Tukar Lagi Barangnya Jadi Dia Bisa Banyak Membaca Buku Yang Berputar Bukunya Program Pinjam Pakai Koleksi Atau Silang Layan Jadi Masyarakat Yang Pinjam Silahkan Pinjam Pinjam Nanti Tukar Lagi Kan Ini Perpustakaan Digital Itu Sampai Teringkat Desa Iya Masyarakat Desa Bisa Mengakses Itu Nah Sementara Ini Makanya Salah Satu Kendalanya Kan Saya Udah Berkeling Kemal Kecil 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 Itu Kayaknya Juga Masih Cukup Berat Dalam Mengoptimalkan Ke arah sana Diara Kayak Kabupaten Serang Saya mengapresiasi Bisa Ke Desa Dulu Kami Juga Ada Fokus Ke Desa Tapi Waktu Itu Ada Lomba Desa Sehingga Kami Men Trigger Desa Desa Untuk Mengembangkan Potensinya Tapi Ke arah TPBS Seperti Yang Dulu Pernah terjadi Walaupun Sekarang Sudah Lagi Dari Pusat Sendiri Belum Mengadakan Kegiatan Se-Indonesia Disitu Ada Bedah Buku Pengolahan Limbah Hanya Produknya Ada Bedah Buku Tentang Tadi Kacang Lupa Kulit Tadi Tentang Produksi Pertanian Seperti Itu Kemudian Desa Sanggerhan Limbah Fabrik Itu Jadi Boneka Dan Bisa Bermanfaat Nah Disini Yang Mungkin Kami Butuhkan Kolaborasi Dengan Dinas Perdagangan Karena Mereka Ketika Produk Jadi Begitu Pemasarannya Kurang Karena Tidak Ada Yang Mungkin Menarik Maka Mungkin Mungkin Butuh Dekat Dengan Dinas UMKM Dinas Yang Terkait Dinas Perdagangan Sehingga Produk Dari Inklusi Itu Dirasakan Manfaatnya Karena Dia Memproduk Tapi Tidak Bisa Dijual Juga Berproduksi Tapi Tidak Bisa Dijual Menghasilkan Uang Uang Ya kan Produknya Itu Bisa Dijual Gitu Kan Dulu Kacang Lupa Kulitnya Kediri Pasar Kan Bisa Dibeli Kemudian Yang tadi Limbah Jadi boneka Itu Bonekanya Dibeli Gitu Kan Kalau Bonekanya Gak Dibeli Gak Gak Bercuma Juga Produksi Nah Nah Ini Yang Ya Kedaku Itu Satu Kendala Di Kami Karena Sekali Lagi Di Level Provinsi Sebenarnya Alhamdulillah Sebenarnya Anggaranlah Walaupun Mungkin Keideanya Seperti apa Tapi Ini sudah Bagus Tapi Beberapa Daerah Itu Belum Tentu Dan Juga Tergantung Pergantian Kepala Daerah Itu Dia Ada Bentar Lagi Jadi Responnya Kalau Di Provinsi Alhamdulillah Gubernur Merespon Positif Bahkan Inspektur Dipilih Dari Perpustakaan Itu kan Rajanya Buku Inspektur Daerah Dari Perpustakaan Kan Tanya Kenapa Saya Karena Dari Perpustakaan Kenapa Potensi Korupsi Kecil Saya Tanya Sendiri Betul Sayang Dipilih PLT Inspektur Dua Kali Oke Tapi Itu Ternyata Salah Satu Dasarnya Mungkin Penguatan Literasi Karena Di Inspekturat Juga Sekarang Tidak Lagi Fokus Pada Penindakan Tapi Edukasi Bagaimana Masyarakat Bawa Ini Korupsi Seperti Apa Jadi Penguatan Literasi Mereka Tentang Pemahaman Itu Bagaimana Orang Kalau Terjadi Peristiwa Korupsi Apa Lampaknya Manajemen Risikonya Dilihat Risiko Yang Muncul Seperti Itu Ternyata Dinas Perpustakaan Ini Juga Punya Punya Apa Tugas Yang Tadi Membangkitkan Ujung-ujungnya Ekonomi Juga Jadi Harus Ya Karena Tadi Seperti Yang Tadi Dengan Sistem Baku Mencerdas Dan Memberdayakan Cerdas Itu Kan Sial Intektual Berdaya Itu Apa Dengan Orang Di Perpustakannya Lampaknya Apa Kalau Yang Serius Ada Di Banten Korne Serius Kan Dia Sudah Dapat Imbu Padat Apa Dia Menulis Buku Baru Dijual Dari Sini Diajari Mengolah Limbah Ini Kemudian Mengolah Produknya Ini Ada Jadi Bunika Ada Kemudian Mereka Bisa Kembangkan Di Tempatnya Bisa Dijual Seperti Itu Harapannya Artinya Kolaborasinya Harus Banyak Juga Nah Itu Yang Harus Kami Perkuat Adalah Kolaborasi Dengan Jaring Kan Kenapa Ini Memang Ada Keluhan Produknya Jadi Pemasarannya Susah Nah Barang Dari Inklusi Tadi Kalau Nggak Dijual Ada Ada Disitu Ada Pihak Yang Melanggu Permodalan Ada Perindustrian Perdagangan Ada Pariwisata Ekraf Kelami Dalam Berbagai Kesempatan Mengundang Jadi Ada Perlinding Meeting Jadi Pertemuan Antara Pihak Stakeholder Meeting Itu Ada Tapi Tadi Pak Mungkin Masih Belum Melihat Dimana Sisi Sinkron Bukan Itu Mungkin Katanya Apa Program Perpustakaan Bukan Program Gita Itu Yang Dihadirkan Kadang Bukan Penentu Kebijakan Tapi Kami Sudah Undang Mereka Untuk Hadir Bersama Bagaimana Kalau Dindik Biasanya Dalam Penguatan Detrasinya Kami Punya Kedisama Dengan Dindik Kolaborasi Tapi Sebenarnya Ngeroyok Itu Bisa Dilakukan Di Perencaraan Misalnya Sekarang Pembangun 2025 Itu Menjadi Sinkronisasi Dari Semua Program Baik Pak Usman Kita Jedah Dulu Pemirsa Masih Jangan Kemana-mana Tetap Di Bumi Jawara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan ini Ingin Menyampaikan Harapan Kepada Seluruh Masyarakat Banten Untuk Berkunjung Keperpustakaan Daerah Banten Mari Kita Perkuat Literasi Di Banten Dan Dengan Literasi Berdaya Dengan Buku Ayo Membaca Kita Sejahtera Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Tetap Di Bumi Jawara Dengan Tema Perpustakaan Digital Rambah Desa Tentu Semua Kegiatan Semua Pengadaan Apapun Tak lepas Daripada Biaya Anggaran Bagaimana Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Atau Memang Anggaran Yang Untuk Mengangkat Atau Menaikan Budaya Literasi Ini Cukup Besar Atau Seperti Apa Pak Usman Kalau Besar Kecil Relatif Artinya Kalau Betul-betul Sempurna Dengan Fasilitas Yang Luar biasa Pasti Besar Tapi Kami Mahami Bahwa Pemprov Banten Ini Masih Baru Termasuknya Artinya Mungkin Dibandingkan DKI Dibandingkan Jawa Barat Anggarannya Juga Berbeda Kuat Jadi Kami Memahami Yang Sekarang Kami Upayakan Bagaimana Dengan Seluruh Keterbatasan Dengan Ketersediaan Sumber Daya Yang Ada Kami Berupaya Untuk Maksimakan Makanya Konsepnya Berdaya Dengan Buku Jadi Pokoknya Sekarang Bagaimana Dengan Buku Berarti Dengan Literasi Bahwa Kita Bisa Menyelesaikan Persoalan Itu Kebutuhan Ini Dengan Cara Banyak Pak Misalnya Di kami Ada Layanan Ini Mobile Batu Pusaka Itu Integrasi Seluruh Perpustakaan Yang ada Di Perum Sebahatan Konsepnya Tadi Jadi Seluruh Itu Terintegrasi Di Batu Pusaka Itu Dari Kabupaten Kota Konsepnya Bukan Menguasai Tapi Miliki Ini Koleksinya Punya Macem-macem Tapi Dimiliki Semua Kanak-kanak Suruh Beli Misalnya Kabupaten Pandai Gelang Beli Beli Koleksinya Sesuai Dengan Tadi Sandar Seribu Judul Tapi Sepuluh Ribu Berat Karena Buku Ini Masih Barang Mahal Makanya Harus Kreatif Integrasi Di Situ Jadi Masing-masing Tidak Mengklaim Bahwa Ini Punya Ini Tapi Koleksinya Ada Di Yang Kedua Dengan Banyak Kita Meminta Pada Penderbit Ada Undang-undang Serah Simpan Karya Karkam Jadi Kalau Ada Penderbit Buku Harus Memberikan Satu Buku Di Perpustakaan Daerah Dan Kemudian Juga Kami Berharap Ada Semacam Hibah Dari Mungkin Orang Yang Memiliki Buku Yang Mungkin Bagi Yang Bersangkutan Tidak Lagi Penting Tapi Kan Di Perpustakaan Buku Baru Itu Belum Tentu Fisiknya Baru Kalau Belum Baca Buku Baru Buku Baru Walaupun Itu Sudah Kumu Tapi Belum Pernah Baca Baru Tapi Sebaliknya Yang Buku Itu Buku Baru Tapi Sudah Baca Dua Kali Bu Buku Buku Langsung Kepemilik Ketika Sudah Dibel Kepemilik Sekarang yang lagi rekembangkan itu integrasi dengan kabupaten-kota itu paham. Jadi makanya namanya mobile batu busaka itu bagaimana seluruh koleksi yang ada di kabupaten-kota dan provinsi. Itu bergabung. Menjadi satu kesatuan. Tadi dengan konsep bukan menguasai, karena ini miliknya masing-masing, tapi memiliki. Lagi yang tadi karena mahal mereka kan jadi punya koleksi bersama. Dengan batu busaka inilah yang sekarang lagi koleksi-koleksi itu digabungkan di situ. Pandeglang punya seribu, lebak seribu, provinsi punya tiga ribu, jadi punya lima ribu gitu kan konsepnya. Jadi dengan konsep memiliki bukan menguasai. Masing-masing memiliki dan bisa kemudian menjadi penyemangat kita semua. Dan tetap akhirnya kami berharap bahwa ada dukungan dari berbagai pihak. Karena ini terkadang lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ini kan seperti itu. Tapi mungkin yang paling berat Pak, kalau desa kan anggaplah lebih sedikit daripada dunia pendidikan. Integrasi dengan dunia pendidikan, perpustakaan di sekolah-sekolah itu juga kan lebih... Namanya ada perpustakaan-sekolah, ada juga lomba. Untuk menyemangat mereka ada lomba perpustakaan. Oh ada event rutin tiap tahun ini? Iya ada. Bahkan dinilai juga di tingkat nasional, Pak. Yang sekarang ini dari Man ya. Padahal bukan sekolah. SMA 2, tadi dari Man juga, Pak. Man Insan Cedikiyatu, terus sekarang SMA 2 ya. Jadi ada lomba-lomba. Jadi perpustakaan-lomba itu mengadakan lomba perpustakaan sekolah. Di desa dulu juga ada lomba perpustakaan desa. Beberapa ini belum. Itu event-event rutin untuk merangsang gitu. Iya, jadi ada event lomba perpustakaan desa, lomba perpustakaan sekolah. Ada dilakukan, dinilai oleh perpustakaan nasional, bukan kami juga. Timnya dari kami dan dari perpustakaan dari provinsi dan dari pusat nilainya. Nah kalau duta perpustakaan provinsi juga ada? Ada. Ramad Heldi. Oke. Dari Waringin Kurung. Dia pengelola perpustakaan yang bagus di situ. Jadi Kang Golagong di tingkat nasional, duta baca nasional. Kemudian ada duta baca bantanya, Ramad Heldi. Itu asal seleksi tadinya dengan tempatnya. Biasanya kan kalau kita promosi atau misalnya membangkitkan minat baca atau menarik sesuatu, tentu dengan hal-hal yang menarik. Iya. Hal-hal yang menarik. Sementara ini dengan menghadirkan beliau itu di acara Gebiar Baca di sekolah, Jadi kami ada program Gebiar Baca di sekolah-sekolah, Pak. Nah menghadirkan dari duta baca Bantan. Duta baca nasional. Ya, nasional juga pernah. Duta baca Bantan atau nasional. Karena kan duta baca Bantan, nasional kadang sibukkan. Sibukkan segera Indonesia. Itu keliling, Pak. Saya itu keliling ke daerah. Ke Waringin Kurung, kemana, ke Cilegon, ke Lembak, ke Ciruas, kemana-mana. Nah itu, ada. Jadi, alhamdulillah juga disupport oleh pimpinan, rukunur. Kalau kerjasama dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi ada juga. Karena memang perguruan tinggi itu penting memanfaatkan koleksi yang ada pada kami. Karena kan banyak perguruan tinggi di Bantan. Bisa juga dengan event, misalnya dengan perguruan tinggi. Kalau dengan perguruan tinggi-geri, biasanya untuk pemanfaatan koleksi yang ada kami. Jadi mereka, tadi itu akhirnya pindah itu ditanya. Baik, Pak Ushman, kita jeda dulu. Pak Ushman, kita jeda sesaat tetap di Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, ingin menyampaikan harapan kepada seluruh masyarakat Banten untuk berkunjung ke perpustakaan daerah provinsi Banten. Mari kita perkuat literasi di Banten dan dengan literasi berdaya dengan buku. Ayo membaca, kita sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara dengan tema perpustakaan digital Rambah Desa. Para sumber kita masih tetap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Bapak Ushman Asyidiki Kohara. Di penghujung acara ini, Pak Ushman, apa yang dari target-target yang tadi disampaikan itu? Dia kan udah tribulan ketiga ya, tribulan ketiga. Nah itu seperti apa capaian dari target-target yang direncanakan? Ya, kami kan berusaha optimal di antaranya kenapa kemarin lemah juga. Mungkin kekurangan jumlah pustakawan yang harus dilengkapi dengan jumlah penduduk Banten yang besar. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Di situ juga perlu, ya kami sadari perlu optimalkan. Terutama dari aspek ini layanan publiknya. Karena juga bukan inspektorat, saya sebagai inspektor juga mengevaluasi layanan. Bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Kami sadari bahwa ini yang mungkin juga menjadi salah satu yang kemudian mengurangi ya nilai atau persepsi orang terhadap kami. Karena mungkin dianggap cuek, kan ada gitu. Bukan ketus, kan ada dianggapnya gitu. Padahal pelayanan publik itu harus betul-betul memanjakan. Namanya pelayan, kan? Pelayan. Pelayan, gitu. Kemudian juga ombudsman juga menilai tentang bagaimana pengelolaan ya pada ketika masyarakat datang, pelayanan seperti apa. Jadi kami nyadari itu. Kemudian sarana-prasarana juga. Sarana-prasarana ini juga akan lagi kembangkan. Jadi bagaimana konsep rekreasi edukatif itu, itu betul di nyata gitu. Sekarang ini kan baru silahkan di situ, tapi emang ruangannya masih bercampur di situ gitu kan. Jadi kami nanti bahwa betul-betul orang melihat ini kok ya rekreasi, kemudian orang kan serius di situ. Itu kebutuhan mungkin tadi, biasanya kan kebutuhan dasarnya dari para yang datang itu adalah internet. Internet. Nah itu, itu harus diperkuat lagi gitu. Kemudian misalnya layanan multimedia yang di kami itu mungkin karena ada laptopnya berapa harus ditambah lagi. Kemudian yang menarik juga bagi para pendidik kan ada Banten Korner di atas. Yang koleksi-koleksi dari Awawi Al-Bantani dan lainnya di sana. Itu juga harus kami lebih tingkatkan. Tapi terlepas dari itu pada kuncinya adalah memang bagaimana kami harus bisa melaksanakan tanggung jawab kami. Tadi penguatan indeks pembangunan literasi, kemudian kembaran baca. Sebenarnya kalau kembaran baca sudah kami lakukan dan literasi itu sudah lakukan dengan cara kami berdengan DPRD yang komisi lima. Itu melakukan tadi literasi masyarakat. Keliling? Iya. Bersama dewa? Iya. Kalau yang biar baca di sekolah, kalau yang ini kami dengan desa. Kami turun di sana mengedukasi seperti itu. Ya memang penguatan desa itu yang harus kita menjadi sorotan utama. Memang dan satu lagi dulu kan ada lomba perpustakaan desa. Barangkali ini juga mudah-mudahan kami bisa lagi mengandalkan lomba perpustakaan desa. Karena kan ada beberapa daerah di kita, kabupaten, kota yang angka lama belajarnya masih rendah. Masih tingkat SMP. Kan itu juga kan harus menjadi raksakan juga buat itu. Iya. Memang itu salah satu PR ya yang harus kami lakukan. Kadang kami bermunturannya masalah kewenangan. Padahal setelah sekarang saya sudah kewenangan lepaskan. Oh ini perpustakaan kabupaten, kewenangan, kabupaten itu kan perpustakaan kabupaten. Kewenangan ini provinsi baru di kami. Tapi kan masyarakatnya tetap ada di kabupaten, kota yang disasaran provinsi. Ini adalah punya banten semua. Jadi ego tadi. Ini yang sekarang juga sering kami mengundang kabupaten, kota. Bagaimana kita melakukan kolaborasi bersama. Masing-masing punya kekuatan, kayak di Lebak itu kan tingkat literasi bagus tuh. Karena sudah sejak Multatuli ya, jadi itu dulu yang lomba juga banyaknya dari sana pak. Oke. Dulu ada perpustakaan desa itu dari warung banten, yang tingkat nasional pak. Terus berikutnya juga dari, pokoknya sekitar Pandegeng Lebak itu kalau lomba perpustakaan itu biasanya muncul di situ. Kalau duta bacanya memang dari kabupaten, sekarang ramat pak ramat heldi. Kalau duta baca nasional baru kan golagong ya. Closing statement. Satu, dalam kesempatan ini saya ingin bahwa masyarakat Banten pada umumnya dan seluruh elemen masyarakat Banten itu mohon bisa memberikan dukungan maksimal terhadap penguatan literasi dan penggunaan membaca pada umumnya di Banten ini Dengan memberikan support, baik berhasil dukungan moral maupun material ya. Karena dengan apa diantaranya misalnya untuk penderbit, untuk serah simpan karakter kami itu betul-betul dilaksanakan. Yang kedua masyarakat juga kalau bisa memiliki koleksi yang mungkin di rumahnya tidak terpilihara dengan baik dan tidak dimanfaatkan baik bisa menyerahkan. Bagi kami tidak ada buku bekas. Baru dan bekas itu adalah sudah dibaca atau belum. Walaupun bukunya sudah lecak tapi belum pernah baca itu buku baru. Jadi tidak sungkan juga. Kemudian masyarakat juga harus juga memahami bahwa keberadaan kami ini adalah bagian penting di dalam untuk menciptakan kecerdasan dan keberdayaan itu. Jadi kami siap memberikan support, dukungan dengan sarana perasaan yang kami miliki. Tadi itu dengan adanya mobil perpustakaan keliling, ada mobil pintar, jadi internet film keliling, ada mobil arsip keliling. Kami punya pustakawan, tenaga perpustakaan, dimanapun tempatnya di wilayah Perus Banten. Kalau membutuhkan dengan event apapun kami siap hadir dan tidak dibungut biaya berapapun, sepeser pun tidak. Karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk mencerdaskan dan memberdayankan masyarakat Banten. Seperti itu. Moga harapan ini bisa di respon positif oleh masyarakat. Dan berterima kasih dengan adanya forum kali ini. Terima kasih. Ini mendorong semangat kami lebih kuat lagi. Dan saya agak kaget juga, ini podcast ini benar enggak membahas dengan perpustakaan. Sesuatu yang mungkin dianggapnya buat apa kan gitu. Tapi itu berarti bentuk dukungan pada penguatan literasi dan penguatan penggemaran membaca di masyarakat Banten. Sehingga masyarakat Banten sesuai dengan didefinisikan tadi, cerdas dan berdaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman banyak hal yang kita bahas di sini. Yang tentunya semoga bahwa apa yang kita sajikan hari ini bisa bermempat bagi masyarakat. Terima kasih betul nih. Saya masih meyakinkan ini benar gak Pak? Pak Mirza, untuk membaca sebuah buku sekarang ini tidak perlu repot-repot data ke perpustakaan atau ke toko buku. Semuanya bisa dilakukan dari genggaman kita. Dari telepon yang genggam yang kita miliki. Meningkatkan pengetahuan melalui kegemaran membaca, mengeluarkan kita dari kebodohan. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam. Bulir sabandang. Sampai jumpa dan wassalam. Terima kasih.